Bersini aja yang tadi cerita Kepisah masa kita jadi berkah Insya Allah menangkir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada Dan ibu-ibu semua yang sudah hadir disini Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita Tentunya di rumah Mama Dede Kenapa Mas Budu? Aku punya teman Aku juga punya teman Sama kita juga punya teman Nggak maksudnya teman ini agak sedikit bermasalah Kenapa? Dia tuh selalu pinjem uang sama aku Oh uang Mas Budu banyak sih ya Dia nggak tau aja sih kalau suruh lihat ATM-nya Bisa kaget dia Oh segini ATM-nya duitnya Dibalikin nggak tapi? Nggak Udah nggak dibalikin Masih minjem duit lagi Yang kemarin aja belum dibalikin Sekarang minjem lagi Dikasih tapi? Ya gimana abis Kasian Dia minta cara mintanya tuh bisa gitu loh Orang jadi kasian sama dia Terus? Akhirnya sekarang dia buat usaha-usaha Usahanya tuh sekarang Hancur Tuh Itu teguran dari Allah tuh Kenapa begitu? Kalau tegur Eh sering minjem nggak dibalikin Minjem nggak dibalikin Itu kan juga nggak berkangkarido Terus Mas Budunya bisa jadi nggak ikhlas kan? Ya bukan nggak ikhlas sih Orang dia belum balikin udah minjem lagi Assalamualaikum 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 IP Iya mah Bajunya cantik banget mah Bajunya apa orangnya? Baju dan orangnya Bedu udah man Alhamdulillah mah Assalamualaikum 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 Mas Budu lagi sedih hati mah Yang namanya musibah itu ada tiga kelas Satu musibah itu ujian Yang kedua musibah itu teguran Yang keempat musibah itu adalah azab Satu musibah itu adalah ujian Ini ujian Ujian dari Allah Buat apa? Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik SD ujian lulus naik SMP Ujian lulus naik SMA Ujian lulus naik S1 Terus Kalau lulus Makanya kalau kita dapat ujian musibah Jangan rewel Atasi Allah mengatakan Layu kalipullahu nafsan illa usaha Allah pun berfirman Wa mayyatakillahi yaj'allahu mahrojan Seberat apapun masalah jalan ke luarnya ada Ini ujian Yang kedua Teguran Teguran itu kalau ada orang melakukan kesalahan Ditegur gak sama kita? Tegur dong Sama Ketika kita diuji tidak lulus Melakukan perbuatan salah Allah gak akan tinggal Yang pasti Allah menegur kita Apa Teguran dari Allah Menyadarkan bahwa yang kamu kerjakan selama ini salah Anda silahkan lihat Musibah yang menimpa kalian semuanya Karena kesalahan kalian sendiri Mohon ampun kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak Maaf Kenapa sekarang banyak sekali musibah? Kenapa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menenangkan kita? Boleh jadi kebakaran Boleh jadi kebakaran Tauran masal Tauran masal Geng motor Penyakit yang banyak Maaf Maaf kata Allah dalam ayat ini Jangan menyalahkan orang Tapi ngaca Apa sih kesalahan saya? Sehingga dapat musibah seperti ini Ini teguran dari Allah Biar kita berkaca Bahwa apa yang kita lakukan selama ini Sangat salah di hadapan Allah Makanya koreksi diri Ketika kita kena musibah Jangan nyalahin orang Gara-gara Allah tau Gue begini Gara-gara Allah salah Kata Allah tegur diri kita Ngaca Apa kesalahan saya? Rasul bersabda Ada lima perkara yang menyebabkan Musibah datang Tauran dari Allah Satu Jina yang terang-terangan Saya tanya Sekarang Sudah ada gak orang Berbuat jina terang-terangan? Banyak Perjinahan dilokalisir Perbuatan lacur Maaf Ada yang disebut legal Ada yang ilegal Mau legalmu ilegal Yang namanya pelacuran Hukumnya haram Jangankan jina PDKT-nya kini haram Jangan kalian Berdekati perbuatan Jina Jina perbuatan Keji Dan sangat Hina Baur PDKT Apalagi Jinanya punten Sekarang Tidak sedikit Yang namanya Ada jina online Iya apa ya? Iya Diperjual berikan Prostitusi online Iya Itu banyak Sekarang Artinya terang-terangan Jual diri Ada rumah Tempat Namanya tempat apa? Rumah ngejahit Rumah bordir Rumah bordir Rumah bordir Ini Masya Allah Maaf Ada sebagian Yang konon Tempat pijit Tapi yang dipijit Yang lain Tidak semua Sebagian Ini nyata kan? Nyata Ini Dilokalisir Diperbolehkan Masya Allah Ya marah Allah Yang pertama Orang berbuat Jina Yang terang-terangan Mendapatkan Teguran Ajab dari Allah Dua Orang yang Nimbang Puntan Maaf Dalam tanda kutip Yang kalau menjual Dikurangi Mengelaboi Pembeli Ada gak? Ada Kecelakaanlah Bagi orang yang curang Yang curang Dalam menakar Kalau dia beli Dari orang Pengen ditambahin Kalau dia menjual Dikurangin Ada gak Yang begitu sekarang? Ada Ini Kata Rasul Yang kedua Yang menyebabkan Allah Memberikan teguran Dan azab Kepada kita Pantes musibah Bertubi-tubi Di negara kita Tiga Ada orang kaya Tapi tidak Mengeluarkan Jakat Kira-kira Kira-kira Ada gak orang kaya Yang tidak Mengeluarkan Jakat Banyak Padahal Meluarkan Jakat Tukumnya Wajib Surat Atau Bahasa 103 Ambilah Jakat Jadi orang Kaya Untuk Membersihkan Hati mereka Biar gak Sombong Membersihkan Kekayaan Mereka Ada Hak Pakir Miskin Tuh Rasul Menyatakan Yang ketiga Kalau ada Orang yang Harusnya Meluarkan Jakat Biar tidak Meluarkan Jakat Mengundang Azabnya Allah Ditenggor Oleh Allah Bahwa dalam Harta yang Lampenggaman Kita Ada hak Pakir Miskin Kalau Termakan Oleh Kita Ibarat Makan Api Neraka Yang Luap Dalam Perutnya Yang Nomor Empat Kata Nabi Datang Azab Allah Kalau Musik Sangat Digemari Semua Lapisan Suka Dengan Musik Orang Kaya Orang Miskin Orang Kota Orang Kampung Dalam Lapisan Gemar Dengan Musik Bahkan Bangga Kalau Anak Pinter Main Musik Rasul Menyatakan Ini Datang Teguran Dari Allah Saya Tanya Anda Apakah Sekarang Sudah Musik Mewabah Di Negara Kita Apa Tidak Sudah Mewabah Ini Di Antaranya Bahkan Emak Emak Aja Di Majis Majis Taklim Punya Yang Namanya Marawis Itu Dilarang Enggak Nyanyiin Nyanyi Salawat Nasihat Agama Boleh Yang Dilarang Itu Emak Dan Merah Koneng Hejo Itu Yang Lebai Berlebihan Itu Yang Dibenci Oleh Allah Pakaian Mereka Merasa Orang Yang Hebat Merasa Lebih Dari Orang Lain Padahal Masalah Semua Orang Islam Juga Bisa Ini Bangga Dengan Musik Bangga Dengan Semua Hura Hanya Dikirim Oleh Allah Azab Mana Yang Kelima Yang Kelima Azab Dikirim Oleh Allah Teguran Dari Kalau Ada Generasi Muda Tidak Menghargai Generasi Yang Tua Iya Apa Iya Ini Mas Saya Bukan Bapak Saya Ini Mas Saya Yang Perjuangan Sampai Begini Bukan Pendahulu Saya Padahal Tanpa Para Pahlawan Mau Jadi Siapa Kita Hargai Mereka Yang Membuat Negara Kita Merdeka Hargai Orang Tua Kita Yang Sudah Berjuang Masa Allah Sehingga Kita Bisa Hidup Seperti Sekarang Di Negara Kita Lima Inilah Rasul Mengatakan Yang Mendatangkan Azab Dari Allah Teguran Dari Allah Kenapa Maaf Tidak Sedikit Manusia Yang Menukarkan Kecintaan Kepada Anak Turunan Dengan Cinta Kepada Allah Anda Lihat Al-Munafikun S9 Hei orang Yang Beriman Jangan Kalian Tukarkan Kecintaan Kalian Kepada Anak Cucu Turunan Kalian Jangan Kalian Tukarkan Kecintaan Kalian Kepada Harta Yang Kalian Meliki Dengan Jabatan Yang Dalam Genggaman Kalian Dengan Zikir Kepada Allah Siapa Yang Melakukannya Kalian Jadi Orang Merugi Dikirim Aja Boleh Allah Gitu Ya Bu Ya Jadi Jangan Sampai Allah Sampai Menegur Kita Jadi Hati-hati Orang Bacara Berpikir Dan Pola Hidup Kita Selain Kita Balik Lagi Bu Jangan Kepada Tetaplah Bersama Kami Di Rumah Mama Dede